Antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk menyejel MRT Jakarta yang dikatakan sebagai peradaban baru oleh Presiden Jokowi. Dia meyakini keperadaan MRT Jakarta dapat mengubah budaya lama di masyarakat menjadi budaya baru. Misalnya dalam hal mengantri, buang sampah, dan disiplin waktu. Sejumlah fitur yang dibangun untuk kenyamanan mobilitas penumpang prioritas seperti lansia, ibu hamil, penjandang disabilitas, dan orang tua yang membawa anak. Di antaranya, area toilet dan wastafel di stasiun rancang untuk memudahkan pengguna kursi roda. Berikut wawancara pengguna MRT Jakarta. Sekian laporan dari stasiun MRT Lebak Blues. Saya Bima Valiansyah melaporkan untuk WAI TV.